bahkan uang saya ini katanya ndak ada keberkahan ndak bisa berkumpul bahkan rumah pun ndak punya kebanyakan seperti itu dibalik itu ada apa karena itu tadi dia tidak memahami wadah dalam arti wadah ini lumbung Kang secara praktil lumbung ini secara kejauhan harus dicari atau wadah dalam mati dicari ini kita mempunyai bendung yang cara apa mulai dari mulai makanya sekarang ini saya ajak bersama-sama belajar untuk memahami mengolah rosok utawa rosok sejati karena hidup ini kalau sampai saya lepas dengan rosok yang sejati akan rusak dengan lumbung kita sendiri disitu Oh oke makanya orang Jowo konggule ngelmu Nisi maksudnya supaya kita itu banyak sekarang manusia ini tuh kemarin orang-orang sekarang itu cari duit susah itu karena itu mas Hai tidak mencari wadah dulu tapi langsung mencari isi jadi mereka itu tidak me apa istilahnya mengukur wadahnya atau membuat wadahnya atau mencari wadahnya dulu baru mencari isi mencari isi dulu tanpa melihat wadahnya kalau wadahnya wadahnya kecil isinya banyak kan luber jadi kayak ya dapet uang banyak tapi langsung habis yang dulu kalau ada bilang juga dipasihkan panggilan itu maksudnya gimana sih Mas kok ada yang bilang seperti itu gini Kang kalau orang dulu ya orang-orang Jawa dulu yang tidak mempunyai pengetahuan cuma sama dia itu kan yakin dengan perkataan bapaknya atau mba mba dulu saya juga dapat meleng pengingat dari mba-mba saya perkataan orang dulu gini nang kue rembo gawe ki sempenting nyambut gawe tapi ngelmu nono carilah ilmu dulu sebelum mencari duit maksudnya seperti itu tapi bebasan orang Jawa ngomong sempenting nomor sidikundui wadah Hai masalah isi gampang maksudnya kita itu terutamakan tempat atau wadah baru mencari isi karena gini ini yang banyak kejadian di masyarakat umum bahkan setiap orang mengalami ya mereka yang yaitu bekerja siang dibikin malam-malam dibikin siang banyak-banyak duit tapi secara sirpun Hai dia mengatakan bahwa saya kau enggak punya Hai apa-apa bahkan uang saya ini katanya ndak ada keberkahan enggak bisa berkumpul bahkan rumah pun enggak punya kebanyakan seperti itu dibalik itu ada apa karena itu tadi dia tidak memahami wadah dalam mati wadah ini lumbung kan secara praktil lumbung ini secara kejadian harus dicari atau wadah dalam mati dicari ini kita mempunyai bendung yang secara batil atau penataan secara rohani dipadukan dengan jasmani disitu kalau orang dulu yang dikatakan lumbung atau pendaringan berasnya mesej kan ada kan orang kuno kan tetep itu kan lebih pendaringan ngoto kayak itu kayak di bentong nah ikan di isi beras nah itu kan syariatnya seperti itu ya adalah ini juga kita mencari rezeki itu harus terutama menata wadah atau tempat supaya rezeki ini ada keberkahan ada kemuliaan dan rezeki pun akan mengalir terus walaupun kita itu mempunyai wadah kalau tidak tahu wadahnya itu bocor ya tetap setan pangan dan med bebasan habis terus mengalir itu untuk itu mas kan banyak orang yang masih gagal paham maksudnya wadah itu apa itu orang misalnya nih ada suami istri yang baru yang baru akan menikah terus pengen mencari tahu atau membangun wadahnya membuat wadah itu caranya gimana lebih simpelnya untuk membangun wadah itu kalau saya sih apalagi baru kita itu nikah ya antara rogo satu dengan rogo satu batu perpaduan dua raga penyatuan ini katakan lumbung seperti dibawah seorang ibu nah ini adalah ada keserasian penyatuan dalam arti kita itu harus mempunyai sifat nrimoeng pandum kerjo ennyok kerjo ennyoto dengan bekerja sekuatan nogo dengan tentuan kang mo si pencipta di Hai apa diiring dengan hati engkang legowo atau tuluslan ikhlas dan itu pun akan membentuk suatu lumbung secara batil ya Oh Oh yang dimaksud lumbung itu berarti itu semacam gaya hidup jito Oh jadi kalau gaya hidup kita ini sidik-sidik kaya kaya boros itu malah kecil lumbungnya mulai dari mulai makanya sekarang ini saya ajak bersama-sama belajar untuk memahami mengolah rosok utawa rosok sejati karena hidup ini kalau sampai lepas dengan rosok yang sejati akan rusak dengan lumbung kita sendiri disitu makanya ya orang Jawa konwule ngelmuninisik maksudnya supaya kita itu mempunyai ilmu maksudnya kita itu mempunyai bendung yang mempunyai lumbung yang sejati supaya kita ini mencari rezeki supaya bisa kumpul dan bisa berkah barokah selamat awal sampai akhir bahkan vidinya wadinya wal akhirat disitu makanya kita harus di suaswadah benar jangan mengandalkan akal ya oke lah akal di sangat penting karena perangkat ini tapi akal itu harus disertai dengan rasa rosok hidup ini adalah nafas cipta rosok kangkasoh disitu akal itu perangkat softwarenya adalah rosok betul ini cara otomatis akan membuat lumbung sejati wadah nah kalau wadahnya ini udah cukup baru kita mencari isi walaupun penghasilan kita itu kecil tapi Alhamdulillah dibundi lala dibundi lala masih tetapi secara banyak beruntung nah banyak beruntung seperti kayak temennya kayak temen yang beli apapun bisa dibanding dengan penghasilan bosan tapi tidak ada keberuntungan ada musibah ada malapetaka bahkan anak sakit ini dan itu kan banyak sekarang nah disitu kan kita ingatkan selamat menikmati selamat menikmati